Intro Langsung di Final Regional kali ini Iya ini Dewa PUBG Mobile sangat baik ya hari ini ya kayak Gue tau kalian semua kayaknya bakal tabrakan Jadi dikasih jalur yang bener-bener aman Tapi ya lagi-lagi mungkin akan ada reverse psychology Karena mereka takut Aduh ini pertama penting nih di E-Rangle Kita cuma main dua kali Kita harus manfaatin E-Rangle sebaik mungkin Mereka mungkin bisa aja menghindari kota-kota besar Atau ya mereka tabrakan semua Jadi ada dua sisi koin yang bisa saja terjadi Tapi kalau kita lihat SMB atau Milbase kayaknya cuma bakal diisi sama Asgard doang Dan nampaknya memang ada reverse psychology Karena dari Primor sendiri diisi cuy Ini salah satu kota yang bisa dibilang Looting possibility-nya gak begitu tinggi Pochinki diisi oleh satu tim juga Jadi dari Stalber juga bakal ada yang ngisi ternyata Iya sebetul dan circle-nya itu bouncing karena bagian timur Yang dimana tim-tim banyak banget yang mengambil ke arah bagian sebelah barat Dan pasti mereka masih butuh PR lebih lagi Untuk bisa masuk dalam circle yang pertama Tapi nampaknya dari arah bagian Asgard juga jembatan sebelah kanan masih cukup kosong Dan dari arah tim terus mengambil ke arah bagian ferry pier Dan juga mereka membagi split ya untuk bisa ngeluting juga di area sekitar kuari Iya ini agak uniknya adalah pesawat itu sebenarnya fail Tapi staking di bagian barat pulau semua Yang bagian timur justru lumayan sedih Ada rotasi sekarang Dan nampaknya langsung membuka tembakan disini dari tim 7 Sambil melakukan rotasi dengan kendaraan yang bisa dibilang bukan terbaik di PUBG Mobile Tapi if it works, it works Dan mereka akan langsung rotasi ke arah timur Langsung ngambil bagian dalam circle Mereka gak mau ambil resiko Dan uniknya mereka melihat bagi tapi gak diambil Kalau gue jadi mereka, gue melihat bagi, gue ambil Yes, apalagi temennya satu per juga masih tak tinggal di arah bagian belakang Cukup loh juga SP nya dan untungnya masih ada Dacia yang bisa diamankan Tapi lihat nih dari arah seorang Digi nampaknya akan coba melakukan upaya penjemputan kepada rekan satu timnya Iya, tapi kayaknya udah terlambat Karena nampaknya tereliminasi mungkin kalau misalkan kita lihat tadi Oh masih hidup ternyata si Febri ini Jadi bakal dijemput dengan Dacia Dan mungkin bagi itu bakal diambil sekarang Karena bukan cuma apa ya Main battle royale ini bukan cuma mentingin Wah kita nanti bisa bikin barrier pakai mobil Tapi juga kalau ini mobil kita ambil Artinya akan ada satu pemain musuh yang gak bawa mobil nanti Jadi itu harus diambil sih menurut gue Ketika lihat mobil kalau bisa diambil, diambil Atau at least pecahin bannya Nah iya betul, kalau misalkan kita gak ingin tim-tim memiliki keuntungan Untuk mereka bisa lokasi dengan cepat dan nampaknya juga kedamaian Di arah bagian primos juga cukup nyaman ditempatin oleh tim Gadea Siti Bray Siti Bray Ini bukan kota favorit gue untuk melakukan looting sih Karena nanti di late gamenya biasanya bakal PR banget Apalagi mereka harus rotasi cukup jauh ya dari barat ke timur Dengan jarak 2 km Sementara dari daerah Rozzog Tidak begitu banyak tim juga Hanya atom saja yang mengisi daerah ini Jadi so far so good mereka masih looting dengan damai juga Ya sebetul dan kalau misalkan kita lihat dari total player yang bermain Itu ada 63 berarti 1 player entah itu tidak bermain Atau udah dipulangkan ke arah bagian lobby berarti ya kak? Iya itu kayaknya ada 1 mungkin ketinggalan pesawat Atau ya udah dipulangin ke arah lobby Tapi tadi kita lihat di killfit belum ada sih Jadi kita lihat aja fase pertama ini mungkin akan sangat lambat Dengan jalur pesawat yang begitu fair Jadi gak ada yang tabrakan gimana banget ternyata Sesuai dengan ekspektasi kita ada reverse psychology Atau mungkin juga mereka sering melakukan scrim regional Mungkin mereka sering ketemu dengan satu sama lain Jadi mereka tahu kurang lebih pemain-pemain ini akan turun di daerah mana Dari rumah banjir sendiri pun diisi juga Dan ya banyak banget wilayah-wilayah yang jarang menjadi Apa namanya favorit drop zone diisi untuk jadi drop zone Ya sejumlah ada juga Nah panggil kan pasti di final regional itu pasti ada tim-tim yang terbaik Dalam setiap regional mereka Dan juga kalau misalkan yang kita tahu Di regional juga sering kali mereka mengadakan tour-tour komunitas Turnamen komunitas Dan kita tahu nih oh tim ini ternyata jagoan dari regional ini Jadi mungkin mereka udah sering ketemu dalam beberapa turnamen belakangan ini Iya itu kemungkinan terbesarnya sih Dan dari tim murni disini akan mengisi Georgopol Selatan atau South Georgie Masih belum dapetin lootingan terbaik Masih botak ini kepalanya masih belum punya helm Jadi harus segera efektif karena lagi-lagi mereka harus melampaui rotasi yang cukup jauh Dan dari tim ASG sendiri akan looting di daerah Pocinki Tanpa kontes sama sekali benar-benar damai memasuki menit yang kelima Ya sebetul gak ada kontener sama sekali untuk tim ASG kali ini di bagian Pocinki Dan berarti udah mulai ada peningkatan Kalau misalkan kita lihat di regional sebelumnya di Sulawesi itu Pocinki benar-benar kosong banget gak gak ada yang mau nempatin Tapi kali ini di regional Bali NTT NTB akan diisi oleh tim Asgard Infinity Dan ini bakalan jadi high tier loot banget sih untuk tim ini Ya betul Emang Pocinki ini sebenarnya kalau misalkan tim suka banget Pocinki Mereka bakal ngisi Pocinki Tapi kalau misalkan tim yang kayak Pocinki ini Ada beberapa tim yang punya celah pikir Pocinki ini lootingnya repot Karena lu mesti banyak masuk rumah Lu mesti geledah satu persatu Jadi akan bahkan banyak waktu dan mungkin Kalau misalkan kayak gitu kejadiannya ada dua tim 1v1 bakal terjadi Bakal pecah dan bakal susah untuk di end Karena udah kayak main gerilya di kota lah Jadi banyak yang menghindari Pocinki Tapi kalau misalkan sepi Itu udah win-win situation banget Ya setuju banget Dan juga nampaknya dari arah tim Fajar Bajawa Juga sudah mulai berotasi lagi Akan coba mengitari jalan mereka di area bagian luar rumah banjir Nampaknya ini kendaraan roda tiga kita terlihat lagi Akan coba dimanfaatkan oleh tim Fajar Bajawa Iya ini bentor Waris manis ya ini Karena ini adalah kendaraan yang paling dihindari Dengan manuver yang tidak begitu besar Yang bisa dilakukan oleh kendaraan ini Jadi kalau misalkan dilihat kayak Ya udah kita ambil Kalau ada kendaraan lain ganti Segera mungkin Karena lu tau sendiri ini belok nikung tajem bisa langsung kebalik Dan kita lihat dari tim ISG Atau underrated tepatnya Sudah mulai melakukan rotasi Masuk kembali ke pulau utama dari SMB Ya sebetul masih cukup nyaman juga Akan berusaha untuk cek sebentar di area bagian gas station Untuk saat ini berusaha untuk scouting terlebih dahulu Untuk melihat informasi terhadap tim-tim lain Yang mungkin sekiranya terdekat dengan mereka posisinya saat ini Dan akhirnya ada first contact yang terjadi Dan ini adalah antara tim VGSK melawan East Ocean Xeon Dan Rose disini langsung tertakedown scout Dari tim East Ocean Xeon Nampaknya tertangkap sedang mencoba mencari spot lain Dan nampaknya itu udah gak bisa di-recover sama sekali Mau gak mau harus direlakan saja Karena misi penyelamatan pun bakal sulit Karena mereka bakal datang terlambat banget Dan lihat betapa berhati-hatinya tim Vagos Karena mereka gak pernah tahu ada berapa orang yang ada di daerah sini Dan ternyata ada tim lain nampaknya Yang mulai merapat juga ke daerah ini Ya sebetul ternyata ada tim yang akan coba join the fight Nampaknya tapi lihat daerah bagian high groundnya Akan coba diamankan oleh tim Vagos Reborn Masih bersantung rotasi Dan terlihat satu buah player akan coba diamankan Dan dipulangkan langsung gitu saja Ke arah lobby oleh tim Vagos Reborn Satu poin pertama untuk tim Vagos Ya dan nampaknya akan ada disengagement Atau mungkin bakal dipush sama Asgard Kita lihat ada high ground yang diisi Dan kece disini spray down Kaguya tertake ke low HP Dan itu adalah opening bukaan yang bisa diambil Sama Asgard Infinity Andaikan mereka mau commit Dipush kali ini Tapi mereka harus segera cepat membuat keputusan Dan kayaknya kita lihat dari Vagos Mereka langsung oke Ini fight yang kita gak bisa menangin Kita mundur reposition Nanti fightnya belakangan lagi Ya sebetulnya juga nampaknya Asgard sudah mulai mendengar Ada yang fight yang terjadi Tapi mereka juga tidak akan langsung mengambil inisiasi Untuk bisa engage fight langsung Ke arah tim-tim yang sedang fight Mereka juga masih cukup nyaman Di arah bagian Pochinki Terlihat belum ada inisiasi Untuk tim Asgard Akan coba meninggalkan Pochinki Tapi nampaknya dari arah seorang Meet you Akan segera langsung berotasi Menggunakan vehicle yang sudah dia punya Iya dan ini dia spray down Kembali dari tim Murni Dari seorang Lucifer Hanya mampu nge-take ke half HP Dan harus menelan damage dari Blue Zone Dan akhirnya kendaraan akan berhasil Dibuat berasap Tapi nampaknya tidak akan mampu Mendapatkan lebih dari itu Sementara dari Bajawa Tadi akan mampu mendapatkan Satu knock ke arah tim Fagos Dan ini dia Nampaknya memang Kalau misalkan di turnamen seperti ini Dimana mereka jarang ketemu Apalagi sprint turnamen ya Mereka kayaknya gak bakal fight Langsung commit deh Mereka akan main aman banget Mereka pengen main di late game Dimana win ratenya itu lebih tinggi Dibandingkan lo fight di awal Lo pincang Nanti late gamenya bakal Sisa berapa? Dua pemain Atau mungkin tiga pemain Jadi sebisa mungkin memang mereka disengage Tapi kita lihat Dari tim ASG Dan juga tim NCB Akan bertetanggaan disini Ya sebetul Dan ternyata tadi dari tim Murni Lord Mereka yang bermain di awal Itu dengan tiga player mereka Berarti satu player tidak ikut join Tapi entah kenapa Terjadi dari arah seorang Zero Heal Terjadi ketakaian tunggal Dan ini bisa jadi Membuat sebuah kerugian tentunya Untuk timnya Kalau misalkan di dekat mereka Ada tim-tim lain yang tergat Untuk bisa mengamati posisi Daripada tim yang tertek down tadi Ya dan ini ada airdrop yang Begitu menarik Tapi drop di posisi yang Kayaknya gak begitu rame Jadi mungkin gak banyak yang tahu Ada airdrop disini Dan ini dia Fight antara Scary Spray down Hanya mampu nge-tackle low HP Salah satu pemain dari Frost tadi Yaitu Puzzle Dan nampaknya Justru mengundang push dari Frost Atau justru mereka akan mundur kembali Dan ini dia Agak sedikit galau biasanya Tim-tim yang mungkin Masih dibilang amatir lah ya Mereka Antara mau ngeras full commit Atau mereka mundur Karena mereka pengen main di late game Tapi ada satu pemain yang udah knock Dari tim ROC Sebenernya ini bukaan yang bagus banget Kalau mereka mau finish Tapi sayangnya mereka justru Nahan begitu lama Mereka terlihat begitu ragu Dan membiarkan ROC Nge-recover Dan juga nge-revive Pemain yang knock tadi Ya setuju Benar-benar terlihat banget Dari tim-tim Sedikit ragu Dalam mereka Bersatu mengambil keputusan Tapi nampaknya Tidak ragu-ragu Dari tim Vagos Dimana dari arah seorang Wisdom Rusan untuk menumbangkan Player yang sedang berakon rotasi Tapi nampaknya Spray dan menggunakan UMP-nya Masih belum mampu Untuk bisa menumbangkan Dia punya M249 Tapi display jarak sejauh itu Pake UMP Itu patut dipertanyakan Pergerakan dari Wisdom Karena itu kalo pake M249 Fix meledak sih itu mobil Sumpah Yakin banget gue itu meledak mobilnya Jadi Bukan jarak efektif Untuk menggunakan UMP disini Dari seorang Wisdom Dan akibatnya Dia tidak mendapatkan apapun Akan mencoba menahan Terlebih dahulu Kompon yang sudah berhasil Mereka dapatkan Dan ini Bajawa akan Lewat lagi Iya dia harus pake M249 nya sih Karena ini Jarak yang Bener-bener ngeselin Kalo misalkan lu pake M249 Wow ini Atau mungkin dari seorang Wisdom Dia berusaha untuk Ngehemat peluru Mungkin dari peluru hija nya Gak banyak Mungkin Jadi dia lebih mulai untuk Mengeluarkan peluru birunya aja Dari UMP mereka juga Bisa didapatkan lagi Dan nampaknya dari Wisdom Akan berpindah lagi Karena bagian Kompon lain Masih cukup berjaga-jaga Mereka punya Kompon Mereka punya Circle Mereka punya Area Itu semaksimal mungkin Akan coba mereka Defense Kak Iya iya Mereka bakal nahan Sebisa mungkin Karena Di turnamen kayak gini Tim-tim komunitas Mereka bakal Sepasif mungkin Nahan Kompon Kalo mereka gak perlu rotasi Sebisa mungkin mereka gak rotasi Karena mereka pengen Bertahan sampai akhir Ini jadi main objektif semua Yaitu To survive Untuk bertahan hidup Mereka gak nyari kill Karena mereka tahu Cuman 6 round Mereka harus dapetin modal Sebesar mungkin Di awal-awal pertandingan Dan Circle Nampaknya akan sedikit Centralizing Tapi lebih cenderung Ke arah utara Jadi mill base Tidak akan masuk kembali Ke dalam circle Ini bakal penyempitan sih Dan ASG ini Bakal masuk ke daerah Yang udah dijaga Sama banyak banget pemain Ya sebetul Dan juga nampaknya Di arah bagian utaranya Itu berkosong banget Dari arah tim LTZF Juga masih cukup nyaman Mengambil ke area bagian Sekitaran Prison Dan rotasi Akan langsung Ditancapkan gasnya Oleh tim Frost Esports Iya ini Langsung Mungkin mereka bakal Coba Ngisi milta utara Di bagian hutanan Di bagian Compound-compound kecil Walaupun memang ini Bukan tempat terbaik Untuk menahan saat ini Karena bisa aja Ada yang nge-backstep mereka Jadi Kayaknya mereka bakal Tetap mengisi Compound ini Yang agak riski sebenarnya Dan itu dia Frost Team Cheetos Akan membuka Tempakan pertama Bertemu dengan Murni Yang kemungkinan besar Udah gak bisa cabut Sama sekali Fragrenate udah mulai dimasak Mendapatkan informasi Disini Akan saling bertukar Fragrenate Dan berhasil connect Saint Attack Ke half HP Sayangnya Fragrenate Lanjutannya Tidak berhasil connect Dan disini ada Molly Dibuka dan itu Dia berhasil Men-knock seorang Zain Yang akan langsung Di-confirm kill Dan Frost akan langsung Melanjutkan inisiasi mereka Ya sebetulnya Complete push Nampaknya akan coba Dilaksanakan Tapi lihat ada Gangguan juga Dari reangle yang berbeda Tim juga ikutan join Dimana third party Is real Dimana dari arah seorang Yang akan join dengan backup Dimana Lihat dari arah seorang Easy peasy Berhasil bisa menumbangkan Last best standing Dari arah tim Murni Ya itu dua Knock yang penting banget Dan sebenarnya Kalau Fagos Ribbon Mau nge-push Ini ada kesempatan yang tepat banget Karena mereka udah tau Ini Frost habis fight Kemungkinan besar Mereka akan half HP Mereka masak frag grenade Tim Frost gak akan siap Untuk menghadapi mereka Tapi mereka lebih memilih Untuk bermain lebih konvensional Menahan Terlebih dahulu Dan ini membuat kesempatan Bagi tim Frost Untuk Melakukan recovery Dan bisa saja Melakukan inisiasi lanjutan Ke tim Fagos Ribbon Jadi Fagos Mereka harus siap-siap Mereka harus segera Mengambil angle terbaik mereka Karena nampaknya Ini gudang Kalau misalkan dijaga kayak gini Ini bisa ter-overwhelm Sama pemain-pemain dari Frost Ya sebetulnya Pastinya dari kedua tim Sudah mulai memiliki informasi Yang masing-masing Dari Frost juga masih cukup santai Mereka juga mendapatkan Loot krat tambahan lagi Dari tim Murni Yang berhasil dipulangkan Karena lebih secara utuh Dan total berarti Sudah ada dua tim yang dipulangkan Terus 14 tim lagi Dan terlihat Dan juga terdengar Baku tembak juga sudah mulai terjadi Tapi nampaknya Lihat rotasi Akan coba di cut Akan coba diganggu Tapi masih lose Anglenya dari arah seorang EZ-PZ Ini Fagos ngebuka tembakan juga Ke arah tim GCB Semua tim yang lewat Ditembak sama mereka Gue rasa itu bukan ide yang bagus deh Karena sekarang mereka ada Di posisi yang ke sandwich Mereka ada Harus perhatiin tim GCB juga Dan juga mereka harus Memerhatikan tim Frost Tapi GCB Lebih memilih untuk berhenti Di sebuah kompaun yang begitu kecil Dan bisa dibilang itu Bukan kompaun yang bagus Mereka lebih memilih Untuk commit fight Nampaknya mungkin kendaraan mereka Sudah berasap Jadi mereka mau gak mau Harus berhenti di satu kompaun yang kecil Dan bisa saja Ini bisa menjadi malah petaka Bagi tim GCB Ya sebetulnya Dan apalagi Pos ke contoh sebut Itu sesek banget Di tempat ini oleh tiga tim Tapi kayaknya mereka akan memaksakan Vehikel mereka untuk bergerak Tapi gak bisa Itu kayaknya bannya udah mulai pecah deh kak Iya Kayaknya bannya pecah sih Dan Oh masih bisa Masih bisa Nyangkut doang tadi Jadi Nah bukan posisi yang aman Dan Dance disini Membuka tembakan juga ke arah ASG Semua pemain yang lewat Ditembak oleh pemain-pemain ini Dan itu akan nge-reveal posisi mereka Itu harus lebih diperhatikan Karena tentunya Selain battle of aim Disini juga battle of information Sekarang semua mata tertuju ke tim GCB Iya betul Dan juga nampaknya dari Goa City Juga mereka segera berotasi Kalau misalkan mereka Terus-terusan gangguin tim-tim yang berotasi Tim-tim lain tersebut Dan itu udah rotation Bahkan lihat Dan cukup low HP juga Satu player dari arah tim Goa City Iya Dan satu pemain ketinggalan Yaitu Dance Sementara Rekan-rekannya yang lain berhasil cabut Dari gubuk neraka ini Jadi Fagos memang ada satu pemain yang ter-knock Tapi memang masih belum ada inisiasi lanjutan Dari tim Frost Di sisi lain Kita lihat dari Killfit Ada LTZ yang bertemu dengan tim Atom Dan nampaknya berhasil Mendapatkan beberapa pemain Buat mereka menjadi low HP Ripa MP4K Nampaknya akan untuk melakukan push Dan itu dia Satu knock berhasil didapatkan Dan langsung dieliminasi Pulang ke arah lobby Di sini tim LTZF Dipulangkan oleh tim Atom Ya sebetulnya lihat Akan ada gempuran Apakah dari arah tim Frost Bahkan langsung masuk Bahkan akan coba dilontarkan Molotov dari arah seorang DK Akan coba naik ke arah bagian perbukitan Akan coba nge-pick angle dari bagian belakang Turut ke arah bagian bawah Dimana ada seorang Sian Lutus Rekas Lutus Rekas Lutus Rekas Lutus Rekas Lutus Rekas Mereka tidak memikirkan langkah selanjutnya Karena ternyata ada tim lain 4Easy yang nampaknya juga memantau keberadaan dari Frost Esports Dua pemain mereka tumbang Walaupun memang mampu mendapatkan 5 elimination kill Tapi mereka harus segera berotasi Dan ini Ian sayangnya memang agak kelabakan ya tadi Kejepit pula sama mobil Jadi gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Dan tersisa dua pemain saja Harus segera melakukan rotasi masuk ke dalam circle Karena ini memang bukan zona yang begitu aman Kalau misalkan mereka gak masuk sekarang Kemungkinan besar mereka gak akan masuk ke dalam circle Jadi karena udah dipantek banget sama 4Easy DK disini Sementara itu akan melakukan adrenaline shot Dan sedikit chilling ROC sendiri sudah bermain dengan map area control Dengan mengisi dua rumah yang berbeda Ya sebetulnya nampaknya di area bagian milta Sebenarnya dipadati oleh berbagai macam tim Berusaha untuk memadaki pendudukan di area bagian milta Udah ada berbagai bagian komponen yang coba dikuasain Dan mereka sama-sama menahan posisi mereka Mereka tahu di depan mereka banyak-banyak tim-tim Yang udah mulai menguasai komponen berbeda Tapi mereka tidak akan langsung mengambil inisiasi Untuk mereka terlalu terburu-buru Untuk bisa melakukan fight ke arah tim-tim lain Ya satu hal yang lu mau lakukan ketika lu main map control kayak gini adalah Lu harus ngejaga informasi lu biar gak bleber ke tim musuh Biar musuh gak tahu lu ada disitu Atau at least ada berapa orang yang ada disitu Ketika musuh udah tahu Oh di rumah itu cuma satu orang doang nih Bisa aja digerbek langsung Dan itu bakal jadi malapetaka banget Tersisa 11 tim Dengan 41 pemain tersisa Dengan circle yang begitu kecil Dan oh my god Circle-nya ngebanting ke arah utara Lu lihat betapa numpuknya pemain-pemain ini Di dalam daerah perumahan Dan ini akan menjadi The race to the center of the circle Dan disini Frost EZ-PZ Akan langsung turun dari mobilnya Mencoba meng-counter spray Tim ASG EZ-PZ Terlalu gegabah tadi menurut gue Terlalu cepat memutuskan untuk turun Dan langsung ditangkap oleh Asgard Infinity Ya sebetulnya itu terlalu berani banget sih Pergerakan dari ada tim EZ-PZ Dan nampaknya lihat dari arah tim Asgard Berusaha untuk mendapatkan knockdown Dan meng-conic Gerakan nanti lontarkan dari arah Seorang sana ini membuat Tim dari Asgard Infinity Bisa meloloskan diri mereka Bisa rotasi terlebih dahulu Bahkan dan bahkan lihat Ada tim Frost juga dipulangkan Karena lebih bagian satu playernya Itu dia Frost tadi terlalu maksa Untuk mendapatkan kill ini Mereka harus tahu Kapan mereka harus engage Kapan mereka harus disengage Dan mereka membuat keputusan yang salah tadi Dan disini Asgard Infinity Sun good Nampaknya akan sun good Tepatnya akan di knock Tapi untungnya mereka ada di kompaun yang aman Dan gila ini Daerah selatan circle sih Benar-benar berantem abis-abisan Untuk masuk ke dalam Dan lihat sendiri ini Padang Ilalang Yang harus dilalui oleh UBE Ada Hero C Di dalam satu kompaun Yang kecil banget Itu Fragrenate Kalau connect Itu tiga pemain bisa langsung kena ke knock Tapi ternyata ada Kerusuhan dari sisi lain Yaitu KC yang ikut juga Untuk third party Three-way showdown Dan ternyata ASG yang akan memulangkan Seven S Dengan Fragrenate tadi Yes betul dan lihat Bahkan dari arah tim Asgard Masih berusaha untuk memantau Dari kejauhan Setan smoke juga Dia boleh lontarkan Karena bagi depan Tapi third tankdown Pula dari arah seorang KC Yang akan dilakukan Umbaya di bawah Tapi tidak bisa lihat Dari arah tim Boagiti Udah keluar dari goanya Ini knockdown Eliminasi sebuah player Yang tepat berada di depan mata Dia Kak Wilson Oh my god What is happening Ini Saking banyaknya tim Yang terlalu bermain aman Gak ada yang ngisi hutan Dan siapapun yang ngisi hutan duluan Mereka udah tinggal dapetin Free kill Free kill Pemain-pemain yang mencoba datang Dan disini Dari underrated Nampaknya sedikit kesulitan Posisinya udah kejepit Mereka mau gak mau Harus make a play disini Untuk mengeluarkan Posisi tim mereka Dari kesulitan Sementara Cowboy Esports Udah tinggal ngehujanin Pemain-pemain ini Dengan Fragrenate Lihat ada yang kena molly Bahkan terbakar Apakah sempat Untuk melakukan healing Agar tidak terkenok Dan Cowboy sendiri Akan kesulitan dari sisi lain My 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 Selatan circle ini Bener-bener Rusuh banget Ya sebetul bahkan Akan coba dibakar Tapi luntungnya Masih belum bisa mengenai diri Seorang mans dan mans Nampaknya akan coba Mengambil angle yang berbeda lagi Dan di arah bagian luar Ini veteran juga tertekang Akan coba dilakukan upaya revive Sedang merangkak Meminta pertolongan Tapi lihat dari arah bagian high ground Akan coba dijaga dengan Sangat baik Nampaknya oleh tim underrated Dan lihat sebenarnya Juga dilakukan Take shot dari Ada seorang abu api Mas belum bisa menumbangkan player Ke arah tim man badan Lower groundnya Ya ini dua lawan dua Kigo mencoba untuk keluar Dari posisi ini Karena circle Agak sedikit jauh Dan ini akan menjadi Open field Ketika mereka masuk ke dalam circle Pun akan saling bertukar Frag grenade Eight kit digutakan oleh labu api Sementara di sisi lain Kigo akan mencoba Menyulitkan rotasi Ini sama-sama menyulitkan rotasi sih Dan mereka udah tahu Apapun yang terjadi disini Siapapun yang menang Mereka akan kesulitan masuk ke dalam circle Karena mereka udah terlalu terlambat Jadi mereka akan mencoba Untuk mendapatkan hasil maksimal Dari fight ini Karena masuk ke dalam circle Itu akan menjadi PR selanjutnya Karena lu lihat sendiri Ini udah ada yang nungguin cuy Di dalam circle nya Wow ini bahkan jadi gambling banget sih Kita pengen jadi tim pertama Yang masuk ke dalam bagian circle Atau menjadi tim yang paling terakhir Untuk masuk Dan ini bener-bener 50-50 banget Bahkan dari arah tim Goal City Nampaknya sudah mulai berangkat Sudah mulai mengambil ke arah bagian sekitaran Higher groundnya Tapi lihat di arah bagian minimap Itu juga udah mulai ada tim-tim Bahkan bentrok juga Memulai jadi klaster Jadi dimana ada ada yang sangat roket Melihat program itu bebas dari Harap tim Goal City Tetek dong juga Sampai melihat panganak tersebakan Langsung dipulangkan Karena lobby nampaknya Dari arah seorang roket Ya itu satu free kill Berhasil didapatkan oleh Rocket Yang nampaknya Mendapatkan pemain GCB Yang tidak was-was Dan ada satu Fragrenate yang berhasil connect Dan tim dari Cowboy eSports Akan melakukan tusukan Dari area kanan sekarang Dan kita lihat Mulai naik ke arah high ground For EZ dan Frost Masih bertahan disini Dengan nyawa yang begitu tipis Sementara Semeton Stone disini Akan menembaki Labu api Yang nampaknya berhasil Keluar dari tekanan Dan kita lihat dari kill fit Ini udah deras banget Udah gak kekejar ini Kalau misalkan kita ngomong kill fitnya Karena begitu banyak pemain Yang mulai tumbang Karena memang di circle sekecil ini Ini adalah jumlah pemain Yang relatif tinggi Ya setuju banget Dan juga bakal lihat Dari area bagian high ground Bakal coba dikontrol Nampaknya oleh Sinti Di mana dari area bagian lower ground Dari seorang Lexi Nampaknya berusaha untuk men-track down Berusaha untuk mendikan cover Sebenarnya arah timnya Tapi lihat dari arah seorang Drew Menurutkan UMP nya diganti Weapon yang dia berusaha Untuk mendapatkan close combat Terhadap tim Dari arah tim NCB Tapi malah NCB juga Yang dibombardir juga Sama tim-tim lain Kak Iya ini Semeton Stone Udah punya compound Yang satu-satunya Yang ada sih Mereka udah tinggal main sabar Basically Dan jangan sampai keculik duluan Nah disini Lu lihat ROC Lexi akan mampu Mendapatkan satu kill Lagi Dan disini Mereka akan mencoba untuk Melakukan looting terlebih dahulu Sebenarnya Nampaknya Mungkin phase nya bisa di recover Terlebih dahulu Dan disini Doom Memilih untuk turun Dan mencoba untuk Nge-finish ROC Kalau misalkan mereka blunder Ini akan menjadi kesalahan terbesar Bagi mereka Karena nampaknya ini akan menjadi push Yang begitu agresif Dan oh ROC Berhasil melakukan plank Mendapatkan push Dari area kiri Sekarang semeton Stone Tidak terlalu aman Karena mereka Berhasil Ditusuk Dan benar saja Satu fragranet connect dari arah roket Satu fragranet yang begitu penting Dan bahkan yang kedua Dari sarang roket Oh my god Red zone buatan Tidak bisa dibendung oleh semeton Stone Karena satu persatu Pemain mereka Ternock Dan ini waktu yang Sangat tepat bagi ROC Untuk melakukan commit push Ya sebetul Dan bahkan lihat dari Area sarang scary Juga masih berusaha untuk Memberikan backup nya Untuk bisa nge-flame Karena bagian kanan Dan ROC Mereka berusaha untuk nge-flame Berusaha untuk membagi Split posisi mereka Dan lihat di area bagian atap Ada dari seorang Mercy Nampaknya berusaha untuk mendapatkan Vision lebih tinggi lagi Mengingat dari arah roket Benar-benar mengobrak Abrik banget Pertahanan dari arah tim Yang berusaha mengganggu Tapi lihat dari Frost Last Man Standing nya Masih bisa bertahan Bahkan dari seorang labu api Dia cuma hanya menjadi Pengawal doang Dia pengawal perang doang Dia liatkan Dia perhatiin Baru nanti Pada saat tim-tim lengah Di situ mereka akan berusaha Untuk join the fight Nampaknya Dia jadi wasit perang lah Jadi caster dia nih Jadi ulet keket Kayaknya udah nge-cosplay rumput aja Dia udah crossing fingers Berharap banget Gak ada yang ngeliat gue Gak ada yang ngeliat gue Biar ini Semeton sama ROC Fight dulu Dan PXC harusnya udah Ngebuka posisi dia Dan kita lihat tadi Karena dua knock dari ROC Tidak dikomit Semeton berhasil Full tim lagi Walaupun memang doom Nampaknya berhasil Dieliminasi Dan Semeton Mencoba repositioning Tiga tim tersisa Di sini Rocket mencoba Untuk spray through The smoke Tidak menemukan siapapun Dan sekarang Frag grenade dilempar Andaikan ini connect Ini bisa menjadi malapetaka Untuk ROC Ya sebetul Tapi lihat nampaknya Setelah damage nya Melukai player dari Arah tim ROC Dan dari arah sorong Zero Juga hampir tertumbangkan Tapi dan Leon Z Berhasil bisa menumbangkan Player dari Arah tim Asgard Dan lihat dua tim tersisa Dan ini Benar-benar Tiga melawan empat Berarti posisinya Kak Wilson Iya ini Akan menjadi fight Yang menarik banget Harus ada yang bisa Make a play Sementara Zarwo di sini Menjadi macan Yang menunggu Waktu yang tepat Untuk menerkam Mangsanya Leon Z Sudah punya kilisu Dan ada inisiasi Post dari seorang roket Sangat terbuka Dan satu pemain Berhasil di knock Tapi lihat Semeton Satu persatu Pemainnya mulai tumbang Tiga lawan Dua sekarang Scary tidak memiliki cover Dan berhasil Mendapatkan Zarwo Langsung dipulangkan Ke arah lobi Tenzen di sini Akan menjadi pemain terakhir Nampaknya yang digempur langsung Oleh pemain-pemain ROC Dan Zenzen pun Tidak mampu Menahan gempuran tersebut Dan berhasil Dimenangkan oleh tim ROC Chicken Dinner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax